Komisaris PT Krakatau Steel menduga proyek pabrik Blast Furnish yang digarap Krakatau Steel bisa merugikan negara hingga 10 triliun rupiah jika dihentikan. Meski begitu apabila dilakukan proyek Blast Furnish, keras ini juga bisa mendatangkan kerugian sebesar 1,3 triliun rupiah per tahun. Komisaris independen Krakatau Steel Roy Maningkas mengaku pada dua tahun lalu pernah mengajukan modifikasi atas proyek Blast Furnish yang mangkrak sejak 72 bulan lalu. Namun dari jajaran Direktur Keras dan Kementerian BUMN belum memberikan tanggapan. Oleh sebab itu pada 11 Juli 2019 Roy Maningkas mengajukan surat pengunduran diri yang akan berlaku efektif setelah 30 hari kemudian. Ada sesuatu yang dipaksakan. Ini kan proyeknya mulurnya sudah 72 bulan. Kemudian dia overrun. Artinya dari budget semula yang tidak sampai 7 triliun, sekarang ini sudah kurang lebih 10 triliun. Jadi membengkaknya itu sudah hampir 3 triliun rupiah. Ini bukan angka yang kecil. Nah kemudian permasalahan utama itu adalah tiba-tiba sebulan yang lalu Direksi menyampaikan bahwa ini siap beroperasi. Terima kasih telah menonton!